Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Diam-diam tidak diinformasikan, kapal perang LPD karya anak bangsa Indonesia segera diuji di Rimpak 2024. Dikutip dari sunajakarta.com, tetangga dekat Indonesia yaitu Filipina direncanakan akan mengerahkan kapal perang landing platform DOC andalannya di Rimpak 2024. Hal itu dijelaskan di laman Global Nation Inquirer Net pada 22 Mei 2024, jika LPD Angkatan Laut Filipina akan ikut serta di Rimpak 2024 yang akan dimulai pada 26 Juni hingga 2 Agustus 2024. Hal itu diperkuat dengan adanya perkataan dari jurubicara komandan Filipina, yaitu John Pierce Alcos, tentang rencana pengiriman LPD Angkatan Laut Filipina di Latma terbesar di dunia tersebut. Sayangnya, John Pierce Alcos tidak menjelaskan soal kapal perang LPD mana yang akan dikerahkan di Rimpak 2024 kali ini. Perlu diketahui, jika Filipina sendiri sudah memiliki dua kapal perang LPD yaitu LD-601 Tarlac dan LD-602 Devao Delsur. Dua kapal perang LPD tersebut merupakan buatan galangan kapal PT Pal Indonesia yang berbasis dari kelas Makassar. Filipina sendiri pernah mengirimkan kapal perang LPD andalanya di ajang Rimpak 2018 lalu. Diketahui jika pengerahan kapal perang LPD Filipina di Rimpak 2018 itu adalah BRP LD-602 Devao Delsur bersama dengan BRP Andres Bonifacio. Selain itu, ada dua kapal perang LPD yang dioperasionalkan Filipina adalah karya bangsa anak Indonesia. Perlu diketahui, jika kapal perang LPD Filipina tersebut adalah LPD SSV-123 meter. LPD SSV-123 meter memiliki ukuran panjang 123 meter dengan lebar 21,8 meter serta bobot 7.200 ton. Dan kecepatan maksimalnya mencapai 16 knot atau sekitar 29,6 km per hour. LPD SSV-123 meter mampu mengangkut 621 personel termasuk 12 unit kendaraan militer serta bisa mengakomodasi tiga helikopter kelas sedang. Helikopter yang bisa dibawa bisa disimpan ke dalam hanggar yang ada di kapal tersebut. Dan di bagian helideck, bisa memfasilitasi dua helikopter secara bersamaan karena dimensinya cukup luas. Tidak hanya itu saja, LPD SSV-123 meter dilengkapi dengan dua landing craft utility ukuran 23 meter. LCU pada LPD SSV-123 meter tersimpan pada bagian weld deck kapal dan bisa menerjunkan pasukan pedarat tempur ke pesisir. Selain LCU, difasilitasi dengan dua unit rigid hull inflatable boats untuk melaksanakan misi strategis anti-terorisme laut dan inspeksi. RHIB tersebut disimpan pada bagian kiri dan kanan LPD SSV-123 meter dan terdapat fasilitas crane untuk menarik turunkan. Menurut informasi, jika operator pertama dari LPD SSV-123 meter PT. PAL adalah Filipina. Dan untuk kapal pertama dari LPD SSV-123 meter di Angkatan Laut Filipina adalah BRP Tarlak-601 dikirim pada tahun 2016 dan diikuti oleh kapal kedua BRP Davao del Sur-602 satu tahun kemudian. Dalam informasinya, LPD SSV-123 meter di Filipina berfungsi sebagai kapal komando sekaligus kapal penerjun pasukan pedarat tempur untuk melaksanakan serangan pendadakan strategis terhadap basis pemberontak dan teroris. Dengan hadirnya kedua LPD SSV-123 meter, membuat operasi berjalan semakin efektif dan efisien. Terima kasih telah menonton!